Saya belum tahu keadaan kebakaran, tapi punggung saya sudah kerasa panas. Panas banget. Terus itu ada apa sih, panas banget. Pas saya nengok, ternyata api sudah di belakang. Kalau di daerah Padatunian itu, kerap kita hadapi adalah posisi parkirnya jalan-jalan sudah sempit, parkir sembarangan. Itu salah satu hambatan kita dalam menuju ke TKP. Seperti halnya di tempat lain, jika terjadi jaya 65 atau kebakaran, itu warga tidak kondusif. Itu karena panik, salah satunya. Jadi kita benar-benar relawan tanpa gaji, tanpa ada sponsor atau yang meng-sponsori, tidak ada. Jadi kita mandiri saja. Jakarta, kota metropolitan yang satu ini memang pelik. Hidup di sini tidak mudah. Ada satu ancaman yang senantiasa mengintai. Bukan, bukan ini. Tapi ini. Ya, kebakaran. Rumah-rumah di Jakarta seakan menjadi titik mula api menjalar dan kemudian menghanguskan apa yang dilewatinya. Kebakaran menciptakan kerugian yang nggak sedikit. Hitung-hitungannya, lebih dari 200 miliar rupiah setiap tahun. Data yang kami himpun dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta memperlihatkan terdapat 1.937 insiden kebakaran selama Januari hingga Oktober 2023. Ini artinya, rata-rata 6 hingga 7 laporan kebakaran terjadi per hari. Kalau dilihat rennya, angka kebakaran nggak pernah menurun. Tiga tahun terakhir, angkanya selalu meningkat. Kalau kamu kurang yakin sama data di atas, coba cek akun Instagram ini. Akun ini rajin posting soal info kebakaran Saban Hari. Kemunculannya memberi gambaran kalau masalah kebakaran adalah realitas yang dekat sama warga Jakarta. Totalnya ada 209 rumah. 219 rumah. Jiwanya ada 800 jiwa. Ini Pani, salah satu korban kebakaran di kampung nelayan Mura Angke, Tembok Golong, Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran terjadi pada April 2023 kemarin dan menghanguskan hampir seluruh perkampungan yang mayoritas bangunannya semi-permanen dari kayu. Kalau dari penyebab saya nggak tahu ya mas ya. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Yang pastinya api itu berasal dari sini. Dari sebelah sini. Sebelah apa? Apa sih ini? Pokoknya di sini gitu. Jadi api itu cepat merambat. Apa sih penyebab kebakaran di Jakarta? Ternyata banyak banget. Dari yang receh, macam buang puntung rokok sembarangan, sampai masalah listrik. Nah, yang disebut terakhir itu jadi faktor yang paling sering muncul. Masalah listrik bisa dipicu instalasi non-standar, terbuka, atau hubungan arus pendek. Data dari dunas terkait bilang kalau 66,49 persen dari 3.226 laporan penyebab kebakaran sepanjang 2021 hingga 2022 adalah karena listrik. Pada tahun ini saja, sampai Oktober lalu, kebakaran akibat listrik telah tembus 987 laporan atau 51 persen. Kebakaran di Jakarta banyak terjadi di area permukiman penduduk. Proporsinya selalu di atas 30 persen setiap tahunnya. Kombinasi antara instalasi listrik yang buruk dengan kepadatan bangunan dan jalanan membuat api berisiko meluas serta membesar. Pada 2022, Tim Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran di Jakarta. Mereka menggunakan 22 variable yang kemudian dibagi menjadi 3 komponen dalam pemetaan risiko kebakaran. Ketiganya yakni ancaman bahaya atau hazard, kerentanan atau vulnerability, serta manajemen risiko atau proteksi kebakaran. Beberapa contoh yang termasuk dalam variable tersebut adalah aktivitas warga, penggunaan listrik, kepadatan bangunan, kemudahan akses pemadaman, sampai ketersediaan hidran kota. Pemetaan itu lantas memunculkan beberapa hasil. Ada 62 wilayah di Jakarta dengan risiko kebakaran sangat tinggi. Lalu terdapat 482 wilayah dengan risiko kebakaran tinggi. Angka yang nggak kecil bukan? Wilayah dengan risiko kebakaran yang tinggi ditandai akses ke pemadam dan ketersediaan hidran kota yang cukup buruk. Itu sempat hubungin pemadam nggak? Ceritanya waktu itu? Iya. Waktu itu ada yang telpon pemadam, pengurus dari KRWan, tapi pemadam itu nggak cepat datang. Sedangkan jarak pemadam sampai ke lokasi kejadian itu nggak terlalu jauh. Menurut saya ya, karena pemadam ada di sebelah sana, kami ada di sebelah sini. Tapi pemadam itu nggak segera datang. Sekalinya pun mereka datang, itu tanknya kosong, nggak ada air. Jadi kita itu menyaksikan api yang begitu besar, airnya nggak ada. Terus kita teriak di grup, tolong, tolong. Jadi pemadam yang dari penjaringan itu membantu kami. Akhirnya dapat dari penjaringan? Iya, dari penjaringan, dari muar rangka, nggak tahu dari mana-mana yang penting ada pemadam. Pertanyaan berikutnya yang muncul pasti, di mana saja hotspot kebakaran di Jakarta? Mari kita tengok. Di Jakarta Timur, ada 4 kecamatan yang memiliki potensi kebakaran tinggi. Dari Matraman, Jatinegara, Pulau Gadung, sampai Durensawit. Geser ke pusat, terdapat 3 wilayah yang jadi hotspot. Ketiganya yakni Tanah Abang, Senen, dan Juharbaru. Sementara di Jakarta Selatan, 5 wilayah punya pendikat hotspot. Ada kebayoran baru, Mampang Prapatan, Tebet, Pancoran, dan Pasar Minggu. Lanjut ke barat, ada Tambora dan Taman Sari yang punya riwayat cukup sering kebakaran. Terakhir di Jakarta Utara, titik-titik hotspot ada di wilayah macam Pandemangan, Tanjung Periok, Penjaringan, dan Koja. Data-data tadi adalah hasil analisis tim Universitas Indonesia selama 2018 hingga 2020 memakai statistik. Banyaknya wilayah yang rentan dengan kebakaran tentu bikin pening kepala. Dan memang, penanganan kebakaran di lapangan bukan urusan mudah. Setiap ada kebakaran, 4-6 unit pertama diturunkan dari poster dekat lokasi. Persoalannya, jalan menuju lokasi tidak mulus-mulus amat. Tim Pemadam mesti berhadapan dengan satu masalah. Kemacetan. Kita paham bahwa Jakarta itu macet ya. Kemudian juga jalan sempit ini permasalahan yang sering kita hadapi. Nah, bahkan kalau di daerah Padatunian itu, kerap kita hadapi adalah posisi parkirnya jalan-jalan sudah sempit, parkir sembarangan. Ya, itu salah satu hambatan kita dalam menuju ke TKP. Masalah teknis di lapangan hanya permukaan. Dinas terkait memiliki masalah yang nggak kalah serius. Idealnya, kalau menurut aturan yang berlaku, Jakarta mesti punya 267 pos pemadam kebakaran dengan asumsi 1 pos di setiap kelurahan. Setiap pos ada 1 regu mobil pemadam yang berisi 6 personel. Meski begitu, ukuran ideal itu nggak terpenuhi. Terbatasnya lahan dan SDM, ambil contoh, memaksa Jakarta cuma punya 143 pos. Rata-rata 1 regu itu kita 4 orang. Nah, sedangkan idealnya adalah satu-satu tim itu dalam 6 orang. Nah, kalau dari ketersediaan SDM dengan jumlah pos, dengan jumlah unit itu memang kita masih sangat-sangat kurang. Seperti itu. Merujuk aturan ini, layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan merupakan hal yang wajib dimenuhi pemerintah daerah. Tapi, bagaimana jadinya kalau layanan itu terkendala? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya cara membentuk relawan dari masyarakat. Tujuannya, siasat dari ketersediaan pos pemadam yang belum ideal. Jadi, yang namanya bokehidran atau mesin itu terus kita cek. Takutnya, kita di saat kejadian, kita nggak kontrol, akhirnya ada trouble atau apa. Kita menghindari hal-hal itu. Jadi, tiap malam kita adakan gitu. Dan untuk pemanasan mesin, ya itu tiap minggu sekalian kita latihan. Dan kalau hari kemis, pengecekan, hanya pengecekan mesin pompa ini, itu dari damkar, sektor 2 Palmerah, tiap hari kemis datang buat ngecek. Itu tadi, Maman, warga Palmerah Jakarta Barat yang jadi relawan pemadam kebakaran atau redkar di tempat tinggalnya. Relawan damkar Palmerah beranggotakan 12 orang. Mereka membagi diri ke dalam tiga regu yang setiap regunya berisi empat orang. Ketiga regu ini punya jadwal piket rutin untuk berjaga dan perawatan. Mereka diberi fasilitas berupa alat pemadam, selang, sampai belasan boksidran. Nggak hanya itu, relawan juga dilatih buat memadamkan kebakaran. Ini supaya kalau terjadi kebakaran, tidakkan dini bisa diambil seraya menunggu kedatangan unit-unit damkar ke lokasi. Jadi, tugas kita itu tindakan dini ya, sambil menunggu pemadam datang. Nah, di saat pemadam datang, kita tarik mundur. Pemadam yang maju. Selagi api itu masih nyala, masih merah, pemadam masuk. Kita jadi membantu mereka itu. Kita tarik mundur. Tapi, setelah selesai pemadaman, itu kembali ke kita lagi. Kita diberi porsi buat pemadaman apa namanya? Pendinginan. Pendinginan kita. Nah, penanganan awal kubakan itu sangat-sangat menentukan berhasil atau tidaknya pemadaman kebakaran dilakukan. Nah, melaksanakan pemadaman di awal kebakaran tentunya lebih mudah. Ya kan? Karena apinya masih kecil. Nah, harapannya adalah, sesuai harapan kita adalah terjadi kebakaran itu yang bisa mengatasi, bisa diatasi oleh masyarakat tadi. Melibatkan masyarakat dalam mencegah api meluas jadi taktik yang cukup efektif. Tren kejadian kebakaran yang berhasil dibadamkan warga cenderung mengalami kenaikan. Pada 2023 sampai Oktober, rata-rata kebakaran yang berhasil dibadamkan warga berada di angka 31,3. Angka itu naik dari 2 tahun sebelumnya, yaitu 27,5 pada 2022 dan 13,7 pada 2021. Kolaborasi dengan masyarakat dalam mengatasi bencana merupakan hal yang patut diapresiasi. Namun, apakah hal itu mulus dari masalah? Ternyata, enggak. Dukungan fasilitas memang tersedia. Persoalannya, dana operasional untuk para relawan belum terpenuhi. Sering ada kasus begini, saya mau dong ajak, ikut. Pihak luar berpikir di rektor itu ada gajinya, fasilitasnya, ada. Mereka enggak tahu. Jadi dilihatnya kita enak begini. Ternyata, di saat dia bertanya, kita kasih jawaban yang sesungguhnya, yang seadanya. Bahwa mereka ini enggak ada apa-apanya. Cuma kita relawan. Hanya dengan mereka tahu, oh, enggak ada gajinya, enggak ada duitnya ini. Hanya ya, mereka mundur teratur. Belum ditolak, sudah mundur teratur dia. Masalah ketiadaan anggaran relawan disebabkan belum ada regulasi yang mengatur hal itu. Pemerintah Jakarta mengungkap peraturan mengenai pembentukan relawan pemadam kebakaran tengah disempurnakan. Pergubi itu adalah salah satu hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Artinya untuk penganggaran dan sebagainya itu. Nah, masyarakat di sini tentunya dalam rangka untuk terus serta itu harus didukung juga dengan ketersediaan anggaran juga. Warga yang tinggal di kota ini mesti berhadapan dengan risiko akan kebakaran dan sudah semestinya pemerintah provinsi meresponnya secara terstruktur, komprehensif, serta penuh perhitungan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.